Terima kasih. Kamu itu siapanya? Kamu bukan ibu ya, apa tau? Cut! Oh ya? Kamu bagus, benar actingnya. Amanda, Amanda. Acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jempa Friends di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibulah, Amanda bisa seperti ini. Enggak lah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu bilang akhirnya, kok. Iya nih, Pak sutradara bisa aja. Ibu tuh ya kayak ibu bilang tadi. Ayu. There Iki. Habit. Amin. Selamat menikmati 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 Amanda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Amanda Selamat menikmati 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 Ya soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain Kamu kan tau sendiri, banyak banget kan artis yang ditipu sama manajernya Jadi yaudah, daripada aku ikutan ditipu, mendingan aku suruh ibu aku aja Enggak ya ya, oke, nguruh Hei, gak maling kamu ya? Gak maling, gak maling, gak maling, gak maling, gak maling, stop, stop, stop Dah, tenang bu, tenang, tenang Saya bukan maling bu, saya ini adalah calon malam ibu Ngapain kamu malem-malem di rumah saya? Rumah ibu Oh, maksudnya rumah anak ibu Memang rumah ini atas nama anak saya Tapi saya juga yang punya rumah ini Gimana ya bu, anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep disini Ya aku sih mau-mau aja Gak, gak mungkin anak saya melakukan hal itu Gak mungkin anak saya masuk nginep-nginep lagi ke rumah ini Silahkan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda Biar ibu percaya dan gak saya enaknya mengusir aku Ada apaan sih? Coba tolong kamu jelaskan sekarang juga Bu, ibu tuh ganggu orang tidur aja deh Iya, coba tolong jelaskan Kenapa sampai ada laki-laki ini di rumah kita? Kamu gak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginep di rumah kita kan? Emangnya ada larangan deh kalau Kiki itu gak boleh nginep disini Lagian ini tuh rumah aku, suka-suka aku dong mau masukin siapapun Sayang, sayang, sayang Sudah, udah, udah gak apa-apa Wajar ibu kamu kaget Karena kan memang ibu kamu gak tau kalau aku nginep disini Dan tidur satu kamar sama kamu Tidur, ternyata sih Amanda, kamu gak mungkin kan Kamu gak mungkin, kamu gak mungkin Ibu, semuanya Dia itu sudah dewasa Dan kehidupan bebas seorang artis itu juga hal biasa Ah, apa sih? Ya, siap Lanzim Keluar kamu dari rumah ini Keluar sekarang juga Ibu Ini rumah aku ya Dan yang berhak di rumah ini cuma aku, bukan ibu Aku gak berhak nampar dan ngusir Kiki dari sini, ngerti? Apa yang ada? Kamu gak bisa melakukan ini, nena Kalian melakukan murim Kalian belum nikah Dan kamu gak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama Cukup, bu Ibu gak usah nyeramain aku It's okay, it's okay, gak apa-apa Gak apa-apa Aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu Tapi, aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu Dan aku juga bakal buktikan Bahwa semua mau ngalih kamu berhubung Kiki 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 Ibu Ketika 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 B Myanmar Aku Maafin ibu aku ya Ibu aku udah ngusir kamu Amanda Kamu tuh gak usah khawatir Semua omongan ibu kamu itu gak akan menjadi penghalang cinta kita Aku gak akan kecewain kamu Amanda Tapi aku berharap Kamu jangan pernah lagi mendengarkan apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Ya, karena Karena aku tahu Ibu kamu tuh terlalu takut kalau aku nyetir kamu Aku menguasain kamu padahal dia sendiri yang pengen menguasain kamu Aku bukan laki-laki bajingan Aku tulusnya ingin kamu Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja Dia pengen kita pisah, Wak Tapi aku gak akan membiarkan itu terjadi Kamu percayakan segala Mulai detik ini Kamu jangan pernah lagi percaya dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Cuma aku Cuma aku yang pantas kamu percaya Aku percaya apa sama kamu? Puas ibu sekarang kan? Puas! Amanda, ibu berbuat begini karena ibu sayang semua kamu Ibu, ibu gak mau laki-laki seperti kiki itu mengganggu dan merusak hidup kamu Ingat dosa Ingat dosa Ibu berharap apa yang domongin sama kiki itu tak terjadi Gue yakin, gue yakin kamu bisa jaga diri Gak usah cerah Dengar Yang mengusik hidup aku itu adalah ibu bukan kiki Keluar, keluar, keluar Keluar, keluar Dengar dulu juga Aku gak mau denger apa-apa lagi Ibu gak penting dong Ya Tunggu Tunggu Jangan pernah ganggu aku lagi Apalagi maksa kiki buat putus darah aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Astagfirullah Astagfirullah Cuma buat makan malam abis 5 juta Katu kreditnya atas nama Amanda lagi Gimana caranya masih tahu Amanda Jadi kamu serahin semua uang kamu ke ibu kamu Ya aku kan Percayanya cuma sama ibu Ya Ya memang bagus sih kamu percaya sama ibu kamu sendiri Tapi Apakah kamu gak mikir jangka panjang gitu sayang? Maksud kamu? Gini loh Gini loh aku bisa bikin uang kamu menjadi berlimpah berlipat ganda Kan gak mungkin juga kamu kerja Kan gak mungkin juga kamu kerja begini terus Jadi artis doang Ia sih Terus Gimana caranya? Aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham atau invest atau apapun itu Supaya uang kamu terus berlipat ganda Kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong Jangan sama-sama yang lain Belum ada loh artis yang seperti itu Bayangkan Kamu kerja sebagai artis Dan kamu punya perusahaan juga Pasti kan? Lagi pula Kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu Atau kamu gak pikir Ibu kamu tuh Gak pake sama sekali gitu uang kamu? Ya gak mungkin lah Masa ibu aku mau pake uang aku? Ya siapa yang tau sih sayang Sayang Mendingan Sekarang kamu turutin apa yang aku katakan Jangan pernah lagi kamu menyimpan uang speserpun di ibu kamu Aku bakal bantu kamu apapun akan aku lakukan Aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini Capek kan? Aku pengen ngeliat kamu relax sayang Ibu 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 Kenapa sih kamu mau endal? Sakit hae gak kayak Innovation But Ibu Mana semua uang kamu? Menda Ya kamu kenapa sih kok tiba-tiba minta semua tebungan kamu nak? Bu, aku itu kan gak mungkin jadi artis terus sampe tua. Jadi aku mau gunain semua penghasilan aku itu buat bisnis. Ya, kalo kamu mau bisnis, kamu harus liat-liat dulu bisnis macam apa. Jangan sampe nanti malah uang kamu hilang. Kamu kok gak ada pengalaman disini? Ibu tuh bawa el banget sih. Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain. Lagi ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen, bukan buat ngatur ngerti? Ya ibu ngerti nak. Justru itu ibu khawatir. Kamu jangan ambil resiko, ini kan semua hasil jadi payah kamu. Kenapa sih? Aku minta uang aku aja susah banget. Oh, jangan-jangan uangnya dipake lagi sama ibu ya? Razim. Amanda, gak mungkin lah ibu pake uang kamu. Kok udah ibu sih? Ya udah kalo gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih nak? Masih gara-gara pacar kamu ya Kiki. Dia itu menghasut kamu. Asa sampe makan malam habis jutaan begitu. Dia tuh cuma memanfaatkan kamu aja. Udah mendingan sekarang ayo. Ayo, ayo, ayo. Ibu. Angga! Iya, ibu. Iya. Iya, ibu. Angga! 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 Kapa lagi sih? Angga, engga. Ini semua uang aku ya. Kiki! Nih! Pokoknya, aku percayain semua uang aku sama kamu ya. Tenang aja. Aku akan ngebuat kamu kaya raya. Yaudah, yuk. Berhubungan, jalan. Pengguna! Apa anda yang tunggu, nak? Apa anda yang tunggu, nak? Buka, nak, buka. Ya Allah. Apa sih yang dihasilkan laki-laki itu ke Amanda? Sapa dia raya lah memberikan semuanya. Ya Allah. Lindungilah anakku, Ya Allah. Lindungilah anakku, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku, Ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Karena dia milikmu satu-satunya. Tolong. Tolong. Jauhkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Berikanlah dia kesadaran, Ya Allah. Ampunilah dosa anakku, Ya Allah. Ampunilah dosa anakku, Ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Elteri hati 6W! Yen skya 4W! atas dapat berusaha齦ak kelasnya OUT fahrenール di tahun tidur estánku di dalam nawaan-jaudah, NFL master sakit masuk. Whileеро anxietyér достukacan. Erami Ati. álah. M Changeya ile mabokan, tapi kita naikannya barangra masuk masa. Amanda? Iya. Ada apa ya, Pak? Anakku. Bapak, Bapak pasti salah orang. Saya bukan anak Bapak. Tidak salah. Kamu adalah Amanda anakku. Kamu anakku yang selama ini dibawa pergi dari diriku. Ini foto sebagai buktinya. Kamu bisa lihat ini? Ini adalah Bapak, ini adalah Ibumu, dan ini adalah kamu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ibu bilang Bapakku sudah meninggal, Pak. Tidak. Tidak, Amanda. Karena ibu kamu sudah jahat sama kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan Bapak kandung kamu sendiri. Dan membohongimu. Tadi aku ketemu sama Bapak kamu di depan. Bapak kamu cerita tentang semuanya. Dan menunjukkan foto itu. Makanya aku suruh Bapak kamu datang ke sini untuk menghampiri kamu. Kenapa Bapak baru datang sekarang, Pak? Kenapa Bapak tidak datang dari dulu? Karena Ibumu melarang dan mengancam Bapak supaya Bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Tapi maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Setiap Bapak melihat berita tentang kamu di TV, Bapak sudah tidak kuat lagi. Bapak harus ketemu dengan kamu. Sekarang Bapak bisa menatap muka anak Bapak. Anak kandung Bapak yang selama ini tidak pernah lagi dekat dengan Bapak. Berita terbohongnya untuk menarik. Berita terkini menghampiri. Berita terkini menghampiri. Gila bertemutnya Syaid. Berita terkini menghampiri atas dukungan anda. selamat menikmati hanya kamu milik ibu satu-satunya tapi sekarang sudah mulai berubah kamu gak bisa menjaganya dengan baik bu tega banget sih bohongin aku selama ini bu bohong apa semua kamu nak ibu bilang kalau bapak itu udah gak ada ini apa bu ibu bohong sama bu kenapa ibu tega bohongin aku bu kamu dapet foto ini dari mana dari mana kamu dapet foto ini aku yang menyerahkan botol itu selama mana kenapa ibu bilang ke aku kalau bapak selama ini udah gak ada bu kenapa ibu jahat sama aku bu ibu bohong apa nak sebenarnya waktu itu bapak sudah memaafkan ibu kamu tapi ibu kamu tidak mau dia lebih baik pergi dengan laki-laki lawan selingguh dan membawa kamu pergi bapak waktu itu menganggung bapak tidak punya pekerjaan tapi bapak tidak bisa membuat apa kamu yang bener kamu keterlaluan bisa-bisanya kamu membalikan fakta kamu yang selingguh bukan aku kamu amanda bapak kamu yang selingguh sama adik ibu sendiri ibu sengaja ibu sengaja gak kasih tau sama kamu nak ibu sengaja bohong dia ribu simpan aja sendiri ibu sengaja sendiri supaya kamu gak benci sama bapak semua terserah kamu aman kamu percaya dengan mengumumkan bapak atau kamu percaya sama mengumumkan kamu saat ini bapak cuma gak ingin melihat wajah kamu udah 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 ibu aku sama sengaja udah gak percaya lagi sambil ibu jahat sama aku jadi mendingan mendingan sekarang juga ibu pergi dari sini ibu asya Allah amanah tiga-tiganya kamu ngurusin ibu kamu sendiri aku yang melahirkan kamu nak aku memelihara kamu ibu yang tega udah bohongin aku bu karena kita berpikirin aku tidak perlu lanjut ya Allah ibu lu kenapa gak jangan aku kandungan ini sama ibu kamu nak ibu kumpulnya kamu eh aku gak berpikirin dulu aja aku benci sama ibu ibu tuh di jahat sama kamu dan mulai sekarang aku gak bakalan tau kamu tapi ibu sebagai ibu aku lagi tolong jangan kamu begitu nak tanpa jawapan pun aku tetap ibumu aku yang melahirkan kamu nak susah rasenang kita bersama nak saya setuju cukupkan ibu arah kamu Tuhan ini dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu iya nak ibu emang bohong bauhan ibu nak tapi jangan sisa ibu seperti ini nak ibu arah bersucu di kaki kamu nak saya memohafin apaan sih Udah deh ibu aku tuh benci sama ibu jadi mendingan ibu pergi dari sini sekarang Amanda Tawuna sayang kamu yang sabar ya ibu jangan ibu ibu tanya gak sama aku aku gak mau nganggep ibu sebagai ibu aku lagi aku gak mau punya ibu yang cuma merawatir anaknya iya iya saya tenang 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 sabar lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu ya kamu gak usah takut gak usah khawatir ya masih ada aku disini ya kamu masih punya bapak Amanda aku aku senang bapak masih ada pak sebenarnya bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu bagi bapak bagi bapak kalau kamu mau menerima bapak bapak sudah cukup bahagia bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu nak tapi saat ini bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi bapak sudah tidak punya apa-apa nak untuk biaya berobat saja bapak tidak punya makanya bapak beranikan diri untuk muncul bapak ingin menghabiskan sisa-sisa usia bapak untuk hidup bersama dengan kamu pak bapak bisa tinggal disini dan semua biaya pengobatan bapak biar aku yang tahu bapak tidak tahu lagi harus bilang apa nak bapak bahagia sekali terima kasih Amanda terima kasih kenapa Amanda kamu ingat sama ibu kamu terima kasih ya Allah perlindungan ini ada hamba ya Allah terima kasih 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 aku akan bisa menguasai seluruh harta anakku sendiri biar tahu rasa kamu aneh biar tahu rasa biar menjadi gambar sekalian di jalan untung saja Amanda percaya sama omonganmu jadi kamu berhasil masuk ke rumahnya Amanda mas? iyaaah bukan cuma berhasil masuk sayang tapi aku juga berhasil mengusir kakakmu yang bodoh itu dari rumah ini hebat kamu mas jadi kapan aku udah ajak rumah itu? karena aku juga mau tinggal di sana eh tunggu dulu ya mas akur dulu semua strateginya biar Amanda lebih percaya sama mas dan menyerahkan semua harta kekayaannya kepada mas dan itu akan bisa kita pergunakan sebuas-buasnya hanya untuk kita berdua hahaha makin sayang dihapus sama kakakmu mas Ya Allah! Bu Adi! Bu! Masya Allah! Tolong! 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 Ya Allah, Pak! Pak, tolong, Pak! Tolong, Pak! Ibu punya rumah saya, ya, sayang! Tolong, Pak! Tidak! Tidak! Pak, Liz! Tadinya tuh, Liz mau telpon Amanda. Tapi, Liz nggak punya nomor Amanda. Yang Liz punya kan cuma nomor ibu. Ya, sekarang ibu telpon Amanda. Tidak! Biar dijemput sama Amanda. Amanda pasti nggak mau jemput saya. Lah, kenapa, Bu? Dia kecewa sama saya. Karena saya bohongin dia. Saya bilang bapaknya udah nggak ada. Padahal masih ada. Oh, jadi ayahnya Amanda tuh masih hidup, Bu? Masih, malah sekarang dia muncul. Padahal, biar saya untuk kebaikan Amanda sendiri. Saya nggak mau Amanda benci sama bapaknya. Saya nggak mau saya salah. Oh, dan sekarang mereka nyalahin ibu? Iya. Bahkan dia kusir saya. Dan nggak mau ngapin saya sebagai ibunya lagi. Saya nggak nyangka, ya. Wah, kok Amanda tega sih mesir ibu? Sampai-sampai dia nggak nganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri. Harusnya kan Amanda denger dong penjelasan ibu. Biar gimana kan ibu tuh udah pontang-panting, mati-matian, belain Amanda. Sampai Amanda akhirnya jadi orang hebat seperti sekarang. Tolong. Jangan kasih tau ke siapa-siapa ya soal ini. Saya nggak mau kayak dia tahu. Nanti menghancurkan karirnya Amanda. Sekarang sebetulnya saya bingung harus kemana. Harus tinggal di mana. Saya nggak punya uang spesial, bro. Nah udah ibu, ibu nggak usah bingung. Buat sementara ibu tinggal di rumah Elis aja ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ibu! Baing juga masih mikirin ibu. Ibu kan udah wadit si. Kenapa Amanda? Kamu ingat sama ibu kamu? Biasanya semua yang ngurusin keperluan aku itu ibu. Ya, jadinya aku udah kebiasaan deh sekarang. Lagian, ibu tuh nggak pernah mau pakai pembantu. Katanya biar hemat. Sekarang kalau udah kayak gini, gimana dong, Pak? Aku lapar. Ya, Bapak akan urus semua keperluan kamu. Untuk pekerjaan kamu juga akan Bapak urus. Kalau kamu percaya sama Bapak. Bapak serius? Aku mau banget, Pak. Yaudah, kalau gitu nanti buat urusan rumah biar kita cari pembantu aja ya? Iya. Tapi, tapi Amanda. Tapi ada yang menjadi beban pikiran Bapak, Amanda. Kalau kan seandainya ibu kamu bicara sama media. Ibu bicara ke media? Emang ibu mau bicara apa, Pak? Iya. Ya, kamu kan mengusir dia dari rumah ini. Bapak khawatir dia sakit hati dan dia akan menghancurkan kamu, nak. Menurut Bapak, sebaiknya kamu ketemu dulu dengan media. Kamu ceritakan semua kebohongan ibu kamu. Dan perbuatannya terhadap kamu. Ibu kamu telah memanfaatkan kamu selama ini. Iya, Pak. Bapak bener juga. Pokoknya kita harus bikin jumpa pers. Aku nggak mau nama aku jelek gara-gara ibu. Bapak yakin? Bapak yakin? Kalau itu kamu lakukan, maka kamu pasti akan lebih bagus lagi. Lakukan itu, nak. Sebenarnya apa yang terjadi antara emak dan ibu mbak? Siapa sih yang nggak kecewa kalau selama ini udah dibohongin sama ibunya? Ya kalian semua tahu kan? Kalau selama ini saya bener-bener deket sama ibu saya sendiri. Tapi saya nggak percaya kalau ibu saya itu udah tegabungin saya. Dan ibu saya udah bilang kalau bapak saya itu udah nggak ada. Jadi bapak-bapak masih hidup? Iya. Dan ini bapak saya. Terus terang saya bener-bener kecewa sekali sama ibu saya. Bagaimana bisa seorang ibu tega memisahkan anak dari bapak kami sendiri? Dan yang lebih parah lagi, Ibu saya itu sudah mengeksploitasi saya. Dan mengambil semua harta yang saya punya. Astagfirullahaladzim. Ibu, ya Allah ibu. Ibu, hati-hati. Ibu, hidup ya. Aduh ibu, ya ampun. Ibu maafin alisnya ibu ya. Harusnya Ustu nggak nyalahin TV. Ibu pasti sok banget ya. Saya nggak nyangka. Amanda sendiri yang membuka hal ini ke media. Padahal saya berusaha keras untuk menutupi hal ini. Supaya media jangan tahu. Sabar ya. Sabar ya. Sebentar, sebentar. Tolong makgejar yang WOR 1,2. Tolong, maaf, maaf. Ternyata... Tolong mengerti perasaan Amanda. Untuk saat ini, Amanda masih syok dengan semua masalah yang terjadi. Tolong membayang, ya. Untuk sementara ini. Saya yang akan mengatur semua urusan Amanda. Saya yang akan menjadi manajernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya Allah Kenapa hamba harus menerima kejadian ini Ya Allah Tolonglah beri hamba kekuatan Tolong juga bukakan pintu hati amanah Supaya dia bisa memaafkan Allah Ya Allah Kamu ingin pemeran aman Rambana hati nafidunah sana Nafil akhirutnya sana Hakinah ada benar Amin Terima kasih Ayo Saya ikut Oke Gue ikut Saya ikut Hah Udah muka Nah Blok Yuk Blok Bang Ustaz Gue pinjam dulu deh Bisa bang Masa gak percaya sama gue Kenapa bang Lanjut mainnya Yang kemana-mana Loh Ayo Aman Ayo 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 Uang yang kemarin sudah habis Mal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak tunggu ya Ya Bapak tunggu Ya Bapak tunggu Ya aku cuma dompleng nama aja Lagipula kalau aku udah tenar nanti Bisa aku tinggal Betul Janji ya Iya sayang Kamu lihat aja nanti Aku akan beliin kamu berlian Nah Beneran Sayang Sebentar ya aku angkat telepon dulu Halo sayang Kamu dimana sih Aku bete tau gak di lokasi Udah gitu disuruh nunggu lagi Iya sayang Kamu tenang aja ya Ini aku juga lagi on the way ko ke lokasi Kamu tunggu ya Aku ada kejutan buat kamu Bener ya Oke Udah Apa pun jadi kepikiran sama ibu ya Sayang Sayang Ini pasti kamu deh Hehehe Lama aja sih kamu Hehehe Kan aku bener Kok lama banget sih datengnya Aku kan beser Oh kasian Maaf ya Macet Sayang Tau gak apa yang aku bawa buat kamu Apa? Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri sayang Aku gak mau ngeliat kamu stress terus Ya ampun Sayang kamu baik banget sih Ya udah kalo gitu Eh Tapi sayang Udah aku syutingnya gimana dong Tenang aja semua udah aku atur Mereka ngisinin kamu pergi ko Yaudah Sekarang juga kita pulang Karena aku harus make Kiki Ayo 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 Alhamdulillah aku dapet SMS dari Kiki Katanya aku harus suruh datang ke rumah Amanda Dia udah pangsin aku Dia udah pangsin aku Assalamualaikum Amanda Assalamualaikum Assalamualaikum Nak Manda Bener-bener kangen semua kamu nak Bener-bener kangen semua kamu nak Manda 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 Dulu kamu selalu aja Lupa Tunggu-tunggu Manda Terima kasih Tadi kata Kiki, Mana mau ketemu sama aku? Kok mana dia pergi? Karena siapa-siapa? Apakah anak aku datangnya temat ya? Jadi dia mau pergi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu kenapa? Kok itu berdarah, Bu? Ibu sakit ya? Ibu ke dokter ya? Bahaya loh, Bu. Jangan didiemin loh, Bu. Aku pokoknya benar-benar seneng. Aku gak pernah tau gak ngerasain holiday sehappy. Syukurlah, Shay. Bapak seneng sekali melihat kamu itu bahagia. Oh iya. Aku bawain orkabu. Bapak pasti suka. Ini untuk Bapak. Aduh, Amanda. Bagus sekali bajunya. Terima kasih ya, nak. Sangat-sangat, Pak. Yaudah, aku ke kamar dulu ya. Ayo. Gue hampur ya. Kayak kemarin udah gini deh. Kak! Bapak! Jiki Berapa Amanda? Berapa? Perhiasan aku Perhiasan aku hilang, Pak Yakin kamu nyimpen perhiasan kamu itu disitu? Yakin? Aku gak tau Perhiasan aku Perhiasan aku, Pak Tapi, Pak, Bapak gak mencuri perhiasan kamu Bapak gak mencurinya Enggak Aku gak duduk Bapak yang ngambil, tapi Gini, gini, gini Kamu kan pernah nyuruh aku untuk pasang CCTV Aku udah pasang Dan kemarin waktu kita pergi Aku sempet aktifin Kita bisa lihat disitu Siapa berhatiin? Ayo kita perhatiin Siapa yang berani masuk ke rumah ini? Enggak Ini gak mungkin Itu Itu kan? Betul-betul kelewatan ibu kamu Tiga-tiganya dia melakukan itu terhadap anak kandungnya sendiri Amanda Sebaiknya kamu laporin semua ini ke polisi Berani-berani Kamu mencuri di rumah kamu sendiri Sebenarnya saya sakit apa dong? Apa ibu gak pernah periksa kondisi ibu? Seharusnya jika ibu ada keluhan sama kondisi ibu Baik itu pusing Ibu jangan diamkan Sekarang masalahnya sudah semakin jawat Maksud dokter? Ibu menderita jumlah otak Dan ini sudah cukup lama Menjangkit di dalam tubuh Ya Allah Ya Allah Aku mohon Jangan kau ambil nyawa aku Sebelum aku bisa mencium dan membalangkan aku lagi Aku ingin menembus kesalahan-kesalahan aku kepadanya Ya Allah Ampuni Nusa-nusa apa? Tolong mereka kekuatan Perlu ada kekuatan Mengapa Untuk melawan penyakit ini Ya Allah Tolong Ya Allah Ini dia yang benar Ani Keluar kamu Ani Hei buka pintunya Keluar kamu Keluar 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 Kalian tahu dari mana Kalian tahu dari mana Kalian tahu dari mana Dasar kamu ya Amanda anakku Gak usah panggil aku itu anak kamu Dasar maling kamu ya Ya Allah Ya Allah Tiga-tingganya kamu menyebut ibu seperti itu Keterlaluan kamu Kamu betul-betul keterlaluan Soali Hanya kedua aja Kamu tega-tiganya mencuri emas anak kamu sendiri Tidak Tidak Saya tidak pernah ngambil perhiasan anak saya sendiri Gak mungkin Alah Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV Bahwa kamu masuk ke rumah diam-diam Dan mengambil semua perhiasan Amanda Kamu sendiri yang nyuruh saya datang ke rumahnya Amanda Ngatanya Amanda kau pengen ketemu sama saya Lihat Lihat Dia berani memfitnah saya Tidak mau ngaku lagi Saya akan ambil buktinya Saya punya buktinya Saya akan ambil Kamu kirim saya SMS Saya masih simpada SMS kamu Tidak 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 Sekarang mana perhiasan Mana Oh Jadi gak mau ngaku Gak mau balikin di mana perhiasan aku Oke Aku bakal lapangin kamu Mau Oh Allah Kamu tega mau masukkan ibu mu sendiri Kena dalam penjara Siapapun yang salah Itu harus dihukum Termaksa kamu Sudah 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 jangan banyak Bawa kantor polisi Bawa Nah Amanda Tidak 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 Lepas Eh Eh Bapanya Jangan ikut campur Ini urusan keluarga Ngerti kamu Sana Eh Pak Saya bisa panggil Pak Erta ya Buat justri bapak ya Dan kamu Amanda Kamu gak malu apa Begitu sama ibu kantor kamu sendiri Gimana Ngangan Ini urusan keluarga Udah mana mana Ayo Ayo Sabar Sabar ya ibu 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 maafin iwis ya Sebenernya iwis terpaksa ngasih tau mereka dimana ibu tinggal Tapi iwis tuh gak nyangka dia mereka terus kasar ini sama ibu Ibu di fitnah is Ibu disangka menjodoh perhiasannya Amanda Bangan ibu mau dimasukin ke penjara Astagfirullahaladzim Ibu gila apa ya Amanda Kok tega-teganya sih ibu kantornya sendiri mau dimasukin ke penjara Apa gak takut api neraka apa tuh anak bu Ini wanita Makasih Iya sama-sama Coba aku pasangin Gimana sayangnya Cuka Sampai banget Masya Allah Itu gigit banget Ini bener tuh aku bisa nukuku ya Uff Ajar Berani kamu emain dengan anak saya Bisa ceritakan semua yang mati Masih berani kamu datang ke sini ya Nak Tolong percaya sama ibu nak Tolong jangan menci ibu Laki-laki yang kamu bangga-banggakan itu sekarang sedang selingkuh di belakang kamu Ibu lihat sendiri dengan mata kepala ibu Eh Kamu ini ngomong apa Ngomong apa sih Kamu belum puas udah nyakitin anak kamu sendiri Dan sekarang mau fitnah saya Iya Saya tahu aku ibu lus kamu Amat Lihat kelakuan dia Dia coba fitnah sama Tapi saya juga yakin dia pasti gak punya bukti Saya minta sama ibu Untuk di penjarakan dia Biar dia gak ganggu kita Masih berani kamu datang ke sini Hah Saya ingatkan kamu ya Jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah anak kamu ini Nanti Mereka berdua bisa memperdagai kamu Tapi gak akan ibu biarkan itu terjadi Kamu anak ibu Gak akan ibu biarkan seorang pun menyakiti hati kamu Gak akan Eh maling Hah Ngomong apa kamu lucu Anak Siapa bilang aku itu anak kamu ha Gak puas kamu menyakitin aku ha Dengar ya Sekali lagi kamu berani datang ke sini Aku gak bakalan segan-segan ngelapren kamu Kamu Kiki ayo Amanda 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 Nak Eh 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 Sudah sudah Kamu rasakan sekarang Dasar bodoh He eh 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 Amanda Kak Setelah bapak pikir-pikir Sebaiknya kalian berdua ini segera menikah Agar ibu kamu tidak mengaguh kamu lagi Amanda Aku sih setuju banget pak Kalau kamu gimana sayang Tentu aja aku juga setuju Sebenarnya sejak lama aku pengen ngelamar kamu Cuman aku pikir Takutnya kamu belum siap sayang Pak Tapi emangnya bisa Aku nikah tanpa ibu Untuk apa kamu pedulikan ibu kamu? Tanpa kehadiran ibu kamu, Bapak ini wakili kamu. Bapak bisa menikahkan kamu. Ya udah, kalau gitu pokoknya secepatnya kita harus kasih tahu media. Aku mau berita tentang pernikahan kita. Itu harus mewah dan buka. Gimana saya? Tidak. Ya Allah, tolong beri kesempatan aku, agar bisa menyadarkan Amanda dan menjauhkan dari laki-laki itu. Pamirsa, hari ini artis Amanda akan menikah dengan pasangannya Kiki Pratama dan tentunya akan menjadi pesta pernikahan yang sangat mewah. Amandang menikah lagi-laki itu, bahkan aku, ibunya, tidak diberitahu. Aku harus ke sana, aku harus menemui Amanda, harus menemui Amanda, walaupun untuk yang terakhir kali ini. Idi, udah siap-siapnya anak bapak. Aku gimana, Pak? Idi, cantiknya. Ini irat deh kalau ini Amanda. Bapak bisa aja. Ini, ini tante kamu di kampung, khusus datang ke sini untuk menghadiri acara kamu. Cantik sekali, Amanda. Makasih, tante. Pak, kok aku nggak tahu kalau aku punya tante? Iya, iya. Bapak belum, belum, belum cerita sama kamu ya. Oh iya, Pak. Udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telpon nggak diangkat-angkat ya? Amanda, kamu tenang aja. Jangan gugup gitu. Biasa kalau calon pengantin itu kan suka, rasanya jadi nggak tenang. Udah tenang aja. Sementara lagi dia juga nyampe. Ini acaranya jam berapa ya? Ngarit banget kayaknya. Kok jadi nggak aktif sih? Biar aku yang nyusul Kiki. Amanda! 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 Kikiki! 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 Amanda! Amanda! Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan. Kita jahat! Mas dengerin penjelasan aku dulu, Amanda. Amanda! Amanda! Amanda? Kremnya belum. Amanda, awas. Amanda, awas! Kremnya belum. Amanda! Ya Allah! Terus dapatkan anak saya. Bu, anak ibu kekurangan banyak darah Dan saat ini kami tidak ada stok darah untuk anak ibu Oke, bagi darah saya Darah saya sama dengan anak saya, dok Kalau begitu, silakan ibu ke lab untuk diambil darahnya Ayo, silakan saya dulu Ibu, ibu, kenapa bu? Ibu, ibu Suster, saya kenapa baru? Saya kenapa, sus? Kamu mengalami pendarahan Beruntung ada seorang ibu yang menyelamatkan kamu Ibu Pasti, pasti itu ibu saya Suster Suster, tolong bawa saya ke ibu saya, suster Ibu, ibu saya kemudian Ibu, ibu saya kemudian Ibu saya kemudian Tidak ada bu. Tidak ada. Tidak ada aku. Akhirnya... Kau panggilmu lagi. Ibu nilau mati aku. Ibu nilau mati. Seorang ibu... Maksudnya berbuat apa aja untuk melakukan anaknya. Ibu senang, nak. Ibu gak apa-apa. Akhirnya doa ibu terkabul. Di sisi usia ibu. Kamu di sisi ibu. Maafkan ibu ya, nak ya. Maafkan ibu. Ibu gak salah. Ini semua aku yang salah. Aku yang harus minta maaf sama ibu. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Kamu maafin naman. Kamu maafin naman. Minta maaf padamu. Ibu harus ku. Ibu harus bertahan. Ibu gak boleh tinggal di naman kamu. Ibu. 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 Ibu kenapa bu? Ibu. Ibu kenapa bu? Ibu. Ibu. Ibu sese. Sesertai lagi. Ibu saya sese. Ibu. 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 Sesertai lagi. Ibu saya sese. Sesertai. Ibu. Ibu. Ibu gak boleh tinggal di naman kamu. Ibu. Ibu. Ibu bangun. Ibu. Ibu, 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 budak tiba-tiba. Ibu, Ibu. Ibu... Kanapa iba tinggahin na aku. Maju, sebuah aku, bata aku. Ibu, mama, huwam. Ibu itu kan cuma asisten aku Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku Aku kan juga punya privacy Ibu Amanda Keluar Dengar dulu Tunggu 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 Jangan peragamu Apalagi maksa Kiki buat ku atas darah yang ngerti Amanda Apalagi sih Jangan nak Ini semua uang aku Aku gak berkata ibu Aku benci sama ibu Ibu itu nih jahat sama aku Ibu yang suruh Aku gak berkata ibu Ibu sebagian ibu aku lagi Sekali lagi kamu berani datang ke sini Segera-segera Kau Aku tidak akan pernah merupakan kamu dan meninggalkan kamu Kamu percaya kan? Bapak Amanda 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 Apa yang kamu lihat itu sebenarnya? Bukan Bukan itu salah Ternyata Ternyata ibu itu benar Mbak Bapak udah selingkuh dari ibu Bapak udah selingkuh dari ibu Bapak udah selingkuh dari ibu Bapak Maafkan Bapak Maafkan Bapak Amat siap Pak Saudara kami tangkap Atas tuduhan penipuan Dan rumah ini sudah kami cita Sebagai barang bukti Tapi Pak Rumah ini atas nama saya Pak Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda Maafkan Bapak Bapak Maafkan Bapak Bapak Takkan bisa Bawa dia Ayo Pak Sembunan 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 Gak baik Gak baik Gak baik Pergi Pergi Hidayah Sembunan Sembunan Untuk Kita Hidayah yang Membuka Mata Hati Hati Kita Hati Hati Betapa Indahnya Rahmatnya menerima Semua